Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atas nama forum masyarakat Minangkabau dan juga rakyat Sumatera Barat Surat ini kami tujukan kepada DPRD Cegi DPRD Provinsi Sumatera Barat Kita langsung kepada poin inti dari surat kami Harapan kami, inspirasi kami Yang pertama atas nama rakyat Sumatera Barat Kami mempertanyakan beberapa hal Satu mempertanyakan kebijakan atau sikap Presiden Jokowi yang tidak cepat tanggap atau lalai dalam menangani COVID-19 Jadi ini yang kami pertanyakan Nampak lalai dan banyak menteri yang menanggapi merespon dengan Kurang sikap populer Dua, kami memandang Presiden Jokowi telah menyiapkan waktu antisipasi Selama 3 bulan Sehingga hal ini berdampak kepada kerugian untuk rakyat Dirugikan secara kesehatan dan dirugikan secara ekonomi Itu berskala nasional Tiga, mempertanyakan sikap Bapak Presiden Yang tidak merespon situasi serta operasi rakyat secara profesional dan proporsional Empat, mempertanyakan sikap Presiden Yang terkesan lebih melindungi kekuasaan daripada rakyatnya sendiri Lima, kami sebagai rakyat mempertanyakan Sikap nasionalisme dan kenegarawanan Luhut Binsat Panjaitan Sebagai seorang menteri penjabat tersegara Ini yang kami ajukan Agar hal ini juga direspon oleh DPR RI Dan berikan pencerahan kepada pihak yang kami tuju Terus kami meminta Satu, kami meminta Presiden Jokowi melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Dan menolak diberlakukannya PSBB Sebagaimana tertuang dalam PP21 2020 Jadi kita minta yang diberlakukan itu adalah aturan lockdown, karantina Jadi biaya masyarakat ditanggung oleh negara Kalau PSBB ini melempar kepada daerah Jadi kita ingin lihat sikap negara bagaimana bentuk tanggung jawabnya Yang kedua, Presiden Jokowi kita minta fokus kepada penanganan COVID-19 Dan tidak membuat kebijakan-kebijakan di luar kepentingan rakyat situasi sekarang Seperti pemindahan ibu kota dan ibu kota negara dan lain-lain Tiga, kita meminta pemerintah berkomitmen Pemerintah berserta jajarannya berkomitmen menjalankan roda pemerintahan Sesuai Undang-Undang yang ada Dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang membingungkan rakyat Terlebih jika hal itu di luar Undang-Undang Sekarang ada kasus COVID-19 yang belum teratasi Dan solusinya membebaskan koruptor Ini jadi bingung kita Empat, pemerintah RI menolak Meminta pemerintah Republik Indonesia menolak kedatangan turis Cina Maupun TKA-nya ke Indonesia Dan mewaspadai semua orang yang membackingnya Jadi mewaspadai pembacking turis-turis Cina ini ke Indonesia Lima, meminta Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya Segera mendeportasi seluruh TKA Cina dan Indonesia Saya ulangi poin ini Kami sebagai rakyat meminta Presiden Jokowi Beserta para menterinya dan pihak-pihak terkait Untuk mendeportasi seluruh TKA Cina dari Indonesia Kenapa? Karena ekonomi menurut pengamat ekonomi setahun ini tidak akan bangkit Bahkan dua tahun lagi Baik secara nasional maupun dunia Maka jangan sampai potensi-potensi fasilitas ekonomi ini Diambil, diberikan kepada rakyat lain Dan tidak diberikan kepada anak bangsa Kenam, kami meminta Presiden Jokowi Mencopot pejabat yang tidak mengutamakan kesehatan dan keselamatan Indonesia Dari ancaman wabah COVID-19 Ya, seperti masih tidak teratasinya Keluar masuknya orang-orang asing Atau ada yang selalu melindungi Tujuh, DPR RI dan MPR RI Kami minta mengawal roda pemerintahan secara baik Dan sesuai undang-undang yang berlaku Lebih berperan untuk rakyat Lebih berperan untuk rakyat Bukan untuk penguasa Yang kedelapan, DPR Kita minta kaji ulang kebijakan Menteri Yasona Yang membebaskan para koruptor Sembilan, kami atas nama warga Sumatera Barat Menuntut agar BIM Bandara Internasional Minangkabau Dan seluruh pintu darat dan laut Ditutup untuk turis asing Demikian tentu harapan kami Agar dipenuhi oleh pihak pemerintahan Direspon baik Diproses oleh DPRD dan DPR RI Semuanya demi kemasalahan Kesehatan dan keselamatan bangsa ini Padang 3 April 2020 Hormat kami pengurus Forum Masyarakat Menangkabau Tertanda Ketua Bapak Rifian Davidin Itu dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya